Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya bersama Ibu Liyadah Ria Dan saya Bernama Pak Rizal Parasaka Akan melakukan Pewancara Podcast yaitu tugas Biografi Di bahasa Indonesia Lalu disini saya Duga memiliki 6 pertanyaan Yang akan saya tanyakan kepada Ibu Liyadah Ria Oke Pertanyaan yang pertama Ibu Liyadah Ria ini Lahirnya itu kapan? Terus gimana lahirnya? Ibu lahir di Banjar Patelman Banjar Patelman itu Jalobat Tepatnya Banjar Agung Tepat Jalacap ya? Iya Terus Itu di Itu lahir hari Kering Tepat Tangga Bangal insya' berjurri Tahun 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 ini tahun 41 ya? Ya Insya' Allah Tahun ini masih satu Kalo Kalo Amin Panjang umur lah Amin Amin Lalu Pertanyaan yang kedua Dulu masa kecilnya itu Kayak gimana? Misal Kayak sering main sama temen Kabur-kaburan Bimung Masa kecil itu menyenangkan Kak Sangat ya? Banget Pokoknya Tidak Tinggal di kampung nih Beda sama kalian yang baru-baru kota Dulu itu Untuk pulang sekolah Pasti main Mainnya itu ya Ke sepetahan Ke gunung Kadang kan Baru temen ya? Baru temen Teruskan Main sepeda Pasang-pasakan Kumpulnya itu mainnya sama laki-laki atau perempuan? Kebetulan Mayoritas temen ibu itu Kebanyakan anak laki-laki Karena Ibu Dari bumi itu tidak suka main sama perempuan Betul betul gitu sih Karena Ibu pikir Anak perempuan itu Terlalu banyak Apa namanya? Apa namanya? Ya Itulah Terlalu banyak Intri-intri Apa? Ya itu Seperti Ya Mudah Parah Sensitif Sensitif lah Ya itu Tidak terlalu Kalau anak laki-laki itu Memang menyenangkan Karena Mereka itu Bermainnya itu Ya Ya itu aja Maksudnya kan Tidak berbeda sama Beda banget ya Ya Lalu kita lanjut ke Pertanyaan yang Tiga Perjuangannya waktu sekolah Apakah mungkin dulu pernah ngefans Atau justru Ada yang menyatakan Atau justru Atau justru Atau justru Atau justru Atau justru Ibu Dibilang waktu itu Dulu itu Kita belajar Kita belajar Karena apa? Dari kelas 1 Maupun dari kelas SD Sampai kelas 5 SMP SMA Atau justru Atau justru Banyaknya, ya, main sama teman, karena apa? Itu telah, Nah Haji bilang, kalau kamu mau pacaran, lebih baik setelah seorang ikan. Tapi kalau misal kamu mau kuliah, jangan pacaran. Makanya, ya tidak memiliki. Jadi, ibu berjuang, biar enggak pacaran, ya, misalnya, pengen memujudkan bibi ibu, gitu, ke depan, antara belakang. Iya, ibu tumpah kan, ibu berjimpinah sebagai pukar, nih, tapi ibu pengen kuliah, ibu perang. Ini, ya, maka harus belajar. Belajar. Di pertanyaan keempat, ini ada awal berkarirnya, itu seperti, misal, tadi kan ibu bilang, pengen jadi dokter, ya? Terus, selain pengen jadi dokter, lu pernah didaftar jadi apa lagi, gitu, loh? Di ibu tuh, setelah lulus sekolah SMA, ibu itu, Bapa? Daftar gitu, bidanan. Bidanan. Karena waktu itu, di bidanan, gak bisa, aku gak masuk. Dan sudah, sudah diterima, tapi, Tiba-tiba ibu berpindah luar. Jadi, pengen kuliahnya di Bandung. Akhirnya ibu, kuliah di Bandung, ngambil akuntasi. Ya, satu akuntasi. Jadi, ingat, ini tas jurusan, berarti? Iya, tas jurusan. Ini, gak lah, ya, sekalang uang. Satu, tapi, sarjahan, akuntasi, salgan akuntasi. Tapi, ibu hanya berpindah, setelah lulus sekolah, ibu langsung pergi, ya? Tapi, gak lama. Jadi, apa sih? Jadi, akuntan, di sebuah perusahaan. Cuma, gak lama-lama, dia tahu, kan? Habis itu, ah, habis itu ibu. Dan, sama ayahnya. Faksa. Dan, ayah hilang. Baru saja, ya. Fokus, menurutnya, kalian. Ini, oh, ini nyambung sama pertanyaan yang kelima, ya? Itu, ketemu ayahnya kayak gimana? Ketemu ayah, dulu, waktu melihat, kan? Kebetulan, tempat kosan ibu sama kosan ayah itu seberang-seberangan. Dan, waktu itu, ayah itu angkatan terakhir. Itu, lah, gimana? Semester akhir, ya, lagi ngun, beksi. Dan, ibu waktu itu, baru masuk. Tapi, dibedah kampus sama ayah. Kalau ibu, ya, saya, sampai sampai berantung. Kalau ayah, ibu lihat amat. Ayah, ambil tulisan, ibu. Ya, mirip-mirip ya, maksudnya ibarat. Nah, jadi ketemu sama ayah, sudah deh. Setelah lulus kuliah, baru rusak ibu. Terus apa? Lulus, ya, terus lius untuk, apa? Ya. Itu dulu, ibunya yang kaya, kaya, yang kaya. Yang kaya, yang kaya. Tadi, kenapa sih? Kepok. Iya, lah. Dulu itu, ya, ibu lah, kaya. Bukan, ayah itu ibu. Bukan, dulu, ayah, mis. Ayah hanya mengelangkut itu sebagai adik. Adik, kenapa aku bisa begitu? Bukan, ayah itu, waktu 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 itu. Ya, lalu ada pertanyaan ke-6, ya, setelah, ya, sudah 8 menit. Semoga, kalau diri tadi, kalau kurang. Ibu, ibu, ibu ada ini nggak? Ada hujangan, gitu. Mungkin buat, anak-anak di luar sana. Ya, walaupun ini yang nonton, mungkin bukan anak-anak gitu ya. Pesan-pesan untuk anak-anak sekalian Masa-masa SMA itu Masa-masa yang sangat menyenangkan Dan masa-masa yang tidak akan mungkin terbulan lagi Manfaatkan masa-masa SMA itu Sebaik mungkin Terus berkarya Memberikan yang terbaik Untuk diri sendiri Dapat dua orang tua Capa yang akan cita-cita kalian Jangan belajar tajin Kurangin main-main Karena sekarang sudah mau kelas 11 Sudah harus fokus untuk Kuliah Jadi belajar dengan ujian Kurangin main-main Dan tentu saja harus dibalagi dengan Memang dan taqwa Harus Tetap sholat lima waktu Harus Belaksanakan Berdoa terus sama Allah Supaya diberi kemudahan Seperti Pepatang Hatma Gandhi Pepatang Hatma Gandhi Hiduplah seperti kamu akan Seperti besok Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya Jadi Teruslah belajar Capailah cintu kamu Setiap langit Bahagiakan kedua orang tua Itu aja Kurang lebih sudah 9-10 menitan kami merekam ya Terima kasih Ibu Ngaria dan dia Yang telah menemani saya untuk Menjelesaikan tugas ini Yang terkata Kebetulan malam ini ya Terima kasih Terima kasih Dan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh